Hai assalamualaikum kerajaan sahabat apa kabar lagi ada berita apa nih Pak lagi pekan ini banyak berita tentang kinerja BUMN yang banyak bikin rugi diantaranya Pertamina Pertamina rugi 11 triliun dan ini airline supply carrier kebangan Indonesia rugi 10 triliun beda-beda tipis ya satu lagi perusahaan setrum PLN yang waktu rapat dengan DPR dirutnya dicecar oleh salah seorang anggota DPR kita tentang utangnya yang ratusan triliun siapa tuh Mbak Bulanjamila Oh ya beliau mencecar Pak Z Z keren tuh keren nah gimana tanggapan Bapak mengenai kerugian kubu itu sendiri ya ini yang jelaskan sekarang jamannya serba dipolitisi ya ada dua kubu-kubu yang pertama yang selalu ngebener-benerin dari sisi pemerintah kubu kedua yang selalu nyalah-nyalahin pemerintah dan BUMN termasuk di pemerintah maksudnya ada dua kubu kubu yang ngebener-benerin sisi pemerintah itu beralasan aneh COVID-19 membuat kinerja menjadi buruk sementara kubu yang selalu nyalah-nyalahin kubu pemerintah beranggapan memang kinerjanya udah buruk nah kalau menurut kita sebagai rakyat deh kita kan cuma bisa nonton yang kiri ngomong apa yang kanan ngomong apa gitu kita nggak bisa ngapain cuman rakyat penonton aja nah kalau menurut saya ya kita aduh fair juga namanya COVID-19 pasti ada pengaruhnya terhadap kinerja karena di seluruh dunia juga orang kinerjanya tuh tapi apakah COVID-19 ini alasan satu-satunya jangan juga jadi blessing in disguise jadi bisa alasan semuanya ini ngumpet beralasan karena COVID-19 padahal emang dari dulu juga udah buruk ya kan kita bisa lihat kinerja tahun lalunya gimana misalnya Garuda tahun lalu gimana kinerjanya gimana ya kan kemarin ada juga masalah laporan keuangan yang katanya di rekayasa sebenarnya kan secara operasional rugi juga mungkin publik masih ingat publik nggak mungkin lupa kemudian PLN ya pasti juga orang mengkaitkannya dengan pasti bahan bakunya PLN harga batu bara harga minyak dan outputnya PLN itu harga jual yang udah berapa kali naik ya nah jadi kita mesti fair nggak bisa kita langsung nyalahin karena COVID-19 tapi kita juga nggak bisa ngeles dibalik COVID-19 iya Pak sempet ngelamar ke Pak Erick Tohir nah itu bagaimana kelanjutannya ya kan seperti yang kemarin saya bilang ya saya pengen melihat apakah pemilihan direksi dan komisaris BUMN itu transparan fit and proper terhadap pekerjaannya saya membuktikan dengan datang sendiri ke kantornya Pak Erick Oh jadi udah kesana udah terus bagaimana ternyata memang bagus disana ya kita nggak bisa naik jadi kita hanya bisa tamu sampai di bawah mungkin juga karena protokol kesehatan saya juga enggak ngerti tapi dulu-dulu sih saya berapa kali pernah mau coba ketemu menteri itu masih bisa ketemu spree menteri di atas bisa naik ada sakpamil lagi kemudian ada sekretaris pribadinya bisa ketemu sampai disitu ya sampai disitu ketemu menteri jelas nggak bisa kan masa setiap orang bisa ketemu menteri ya saya seringnya ketemu menteri di kampus menteri ngajar gitu kan nah terus di sana ada mailbox pun nggak ada jadi nggak boleh ngitip surat jadi cara fisik surat fisik nggak bisa apalagi paket ya apalagi paket nggak boleh itu hanya ada dua alamat email yang disediakan itu terbuka buat publik terbuka buat publik jadi dibawah itu terus kalau surat menyurat email langsung ada dua alamat email yang satu email biasa yang satu email yang katanya untuk surat-surat yang sifatnya rahasia terus akhirnya kemudian karena ada ada dua email saya email dua-duanya kalau ada 10-10-10 juga se-email tinggal kirim email doang gitu nah emailnya masuk nggak ada tolakan deliver ya nggak ada nah terus itu setelah beberapa lama kepanjutannya gimana ada berita bagus ada berita buruk nah mungkin yang buruknya dulu kali ya yang buruknya sampai sekarang belum ada jawaban yang konkret ya Apakah lamaran saya ditolak Oh jadi masih gantung kalau ditolak alasannya apa kita pengen tahu juga gitu kan Apakah Anda nggak qualified gitu kan misalnya kayak gitu kan Apakah tidak ada loongan Apakah ya gimana lah pokoknya alasan perolakannya apa belum ada berita bagusnya email saya dijawab jawabannya jawabannya agar email Anda sudah setri sudah diterima oleh sistem itu doang sudah diterima dan diproses itu by system mungkin setiap email masuk di replynya kayak gitu otomatis kayak gitu Nah setelah hampir tiga minggu ya tiga minggu email itu tidak dibalas saya berinisiatif email langsung kalau bisa emailnya Pak Menteri nah juga kan berada di beberapa perusahaan dan di beberapa kementerian ada email yang biasanya menteri at kementeriannya gitu jadi siapapun menterinya email ke sana umum atau presiden direktur at doko.id gitu kan siapapun presidennya email itu nggak menunjuk nama nggak menunjuk nama saya kirim ke sana mental Oh berarti nggak ada email menteri at BUMN.idara ini nggak ada saya email ke eric.tohir masuk tidak mental tidak balik itu email pribadi email eric.tohir at BUMN dan saya kirim sana masuk tapi belum ada jawaban baik reply yang otomatis by system atau apa belum ada jawaban tapi nggak matikan nggak nggak aktif ya aktif nah terus nanti kedepannya rencananya apa nih rencananya saya sekarang mau ngelamar nggak ke perik lagi nih ke seluruh rakyat Indonesia maksudnya saya mendeklarasikan diri menjadi presiden 2024 kok berani enggak dulu kan ada kuis siapa berani ya sekarang saya berani kenapa anda begitu berani nih ya saya punya banyak kelebihan lah dibandingkan yang lain-lain kok anda begitu beraninya sementara kan udah ada celah-celah yang sudah digedang-gedang nih ini gubernur kita orang petawi gubernurnya orang petawi gubernurnya orang Jawa Barat sama gubernurnya orang Jawa Tengah nah gitu ya saya jelas punya banyak kelebihan dibandingkan mereka sebut ajalah namanya kenapa sih Anies Baswedan kemudian Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu kan katanya dipersiapkan oleh partai masing-masing untuk jadi calon presiden ya belum lagi dari partai mungkin ketua DPR Mbak Kuan atau ketua umum partai ketua umum partai apa-apa partai itu biru partai biru ah ayy ah ayy ya Pak silam itu boleh-boleh aja kan iya boleh-boleh aja dong kelebihan saya dibanding mereka mungkin saya lebih dulu keluar di TV muncul di TV dibanding mereka itu itu kenapa jadi tahun 77 akhirnya belum lahir saya sudah muncul di TV sebagai sebagai pengisi acara Taman Indriya bersama Bukasur perannya saya jadi prajurit bawa tomba berperang dengan prajurit dari kerajaan lain keren ya hasilnya saya jadi prajurit Anumerta saya dari kerajaan Oh ya awal tahun 80-an nama saya disebut di TV dengan jelas dan hasil karanya saya di di puji-puji oleh siapa Pak Tino Sidir ini gambar dari adek nama saya sebut Pak Tino bagus-bagus gitu nggak tahu Ridwan Kamil dan Ganjar dan itu pernah gambarnya muncul di rumahnya Pak Tino Sidir dekat sekolah saya jadi kita itu biasa pulang sekolah Pak Tino Pak Tino ngicipt gambar Pak Tino Pak Tino baju di tanda tangan Pak Tino gitu generasi mana yang yang kena Pak Tino kan mungkin generasi kita ya umur-umur 4 ke atas setelah itu saya ikut tepat-tepat pelajar kelas SMA gimana hasilnya lumayan nggak sampai juara di final terus apa-apa lagi yang membanggakan dari televisyen saya aktivis kuis di TV saya kuis asara bermakna di TV RI dan di TV swasta saya nggak terkalahkan itu tahun 90-an pertengahan tanya aja sama MC nya itu MC nya legendari juga itu ketua senat tertinggi sepanjang sejarah di FEW Bung Kepra tinggi 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 banget terus gimana hasilnya 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 saya jadi juara tidak terkalahkan gimana-manya berapa kali tiga kali di TV RI tujuh kali di TV swasta oke lah ya ya lumayan lah lumayan lah ya kalau anda ini jadi presiden udah punya belum calon wapres menteri-menterinya tim suksesnya woi jangan khawatir kalau calon wapres itu tergantung dinamika politik sampai tahun 2024 kan politik di Indonesia dinamis yang dulu kita pikir friend bisa ternyata pekong ternyata unfriend unfriend bahkan di blokir gitu kan yang dulu di blokir kalau kepentingannya sama bisa nyatu lagi jadi untuk wapres saya serahkan pada dinamika politik sampai 2024 kalau calon-calon menteri nanti setelah resmi menjadi presiden terpilih akan saya siapkan calon-calon menterinya tapi ada satu yang sudah pasti ibu negara itu nggak bakal ganti nah sekarang kan itu perlu biaya nih biasanya kan untuk jadi presiden itu kan biaya buat kampanye segala macem ya kan apa anda punya dana sebesar itu dan siap gitu kalau ditanya siap ya bisa disiap-siapin karena temen-temen saya sesama pedagang makanan juga udah banyak yang maju kontestasi ada temen saya yang pedagang pisang ada temen saya pedagang martabak itu udah maju kontestasi pilkada segala macem ya saya kira saya juga kan pedagang makanan saya pedagang kelapertat Indonesia tapi kan kalau disingkat pedagang kelapertat Indonesia singkatannya nggak bagus ya saya ganti aja jadi TKI tukang kelapertat Indonesia untuk kampanye presiden ini kan pedagang triliunan itu gimana itu ada hitung-hitungannya saya kan jualan saya kelapertat ya tadi saya TKI tukang kelapertat Indonesia satu kotak kelapertat saya anggap aja harganya 100 ribu atau dalam juta 0,1 juta untuk mendapatkan satu triliun saya hanya perlu menjual 10 juta kotak kelapertat di Indonesia orang ada 250 juta ini angka di bulat putin aja 250 juta kalau satu rumah tangga anaknya yang anggapnya rata-rata tiga ya ada yang empat ada yang enam jadi satu rumah tangga itu lima orang berarti di Indonesia ada 50 juta rumah tangga saya hanya perlu 20% dari 50 juta itu membeli kelapertat saya satu kali setahun saya dapat satu triliun tanpa repeat order tanpa repeat order kalau mereka repeat order lebih keren lagi nggak perlu sekali setahun mungkin saya terkumpul dalam setahun bisa 2-3 triliun itu menghasilkan nanti itu menghabiskan berapa kelapa ya itu nggak usah dipikir Indonesia kan pantainya luas gunungnya luas dan juga dari pantainya panjang kita pulau kelapa di pulau kelapa kelapanya banyak lah cukup deh pokoknya kalau perlu kita impor kelapa dari negara tetangga kan ada coconut island juga ada ya berbagian kelapanya gunung-gunung ya iya banyak pernah nanti ya nggak bakal habis kok nggak bakal habiskan tumbuh lagi yang penting ada yang beli ya gimana caranya 10 juta rumah tangga beli kelapertat saya sekali setahun selapa untuk memimpin negara itu kan nggak bisa main-main ya ada visi ya kan nah visi bapak apa tuh itu udah dikasih tahu ada iklan komersil zaman dulu untuk anak kok coba-coba jadi nggak boleh main-main harus serius visi saya entuh entuh ya kalau disingkat n-t-u itu kayak ini ya universitas di negeri jiran ya Iya bener tapi kalau saya singkatannya adalah negara tanpa utang itu apa yang akan dikembangkan mungkin nanti akan saya jawarkan dalam kesempatan khusus ya gimana caranya bisa menciptakan negara tanpa utang seneng nggak kalau tanpa utang banget kan nggak ada beban sampai akhirat juga tenang ya Nah terus untuk masyarakat yang mau mendukung bagi masyarakat yang mau mendukung program-program saya ya supaya itu nanti terwujud saya jadi presiden silahkan mendukung kelapertat saya terus caranya silahkan lihat Instagram saya presiden underscore RI underscore 2024 atau WhatsApp 0812-8603-2936 silahkan silahkan ya jangan lupa ya saya diulang-ulang kok nanti mungkin juga kita tulis di bawah ya untuk kerabat dan sahabat rakyat Indonesia yang ingin mengetahui program-program saya nanti saat jadi presiden dan masukan-masukan atau apa yang anda inginkan dari seorang presiden ikuti terus channel ini ya kalau gitu terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh